Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yang membahas tentang budidaya perikanan, pertanian maupun inspirasi bisnis Oke, rekan-rekan sekalian lay lover yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia Kali ini saya datang ya di suatu tempat di daerah Tulung Agung, pinggiran, pinggiran selatan ini ya Ini dalam rangka kunjungan ya, membahas tentang betulan ada sedikit kasus, ada sedikit masalah Tentang penyakit atau tentang ada inilah trouble sedikit ya Oke, rekan-rekan sekalian dan petani gurame yang ada di seluruh Indonesia Jadi, dalam pemeliharaan budidaya gurame, yang saya bati gurame Ini kita harus betul-betul memperhatikan kualitas daripada air yang sebagai media budidaya ya Karena apa? Kalau sampai terjadi katakanlah kita telat ngedot air ya Misalnya kok airnya sudah keruh, kita nggak sedot air bawahnya telat Itu bisa menimbulkan kematian ya Dan bisa gagal, kita gagal panen kalau nanti nggak bisa tertangan Jadi, coba kita lihat share Jadi, kita lihat Coba kita sesama Rekan-rekan sekalian Jadi, ini terjadi karena apa? Karena telat ngedot air bawah ya Sudah banyak numpuk bahan-bahan kimia ya Setelah ngedot, akhirnya ikannya itu pada ngambang nih Nggak kuat dia, nggak kuat Seharusnya gurame kan nggak gini, nggak naik ke atas ya Nggak kelihatan ya Nggak kuat, akhirnya naik ke atas Dan yang sudah nggak kuat, akhirnya mati Kita lihat Jadi, ini harus langsung ditangani secepatnya ya Jadi, kita sedot ya Rekan-rekan sekalian Kita sedot air bawah ini Dengan diesel Kita lihat itu Dengan diesel Dialirkan ke bawah Ya, kita pakai diesel ya Kebetulan ini ada diesel Dia yang ke bawah Nah, ini pembuangan air bawah ini Langsung menguju ke sungai Oke Jadi, setelah itu dilakukan Kita juga langsung isi air ya Dari ada sanyo itu Ada pompa air, langsung isi Karena yang sudah nggak kuat akan mati Yang masih bisa bertahan Dia nanti bisa sehat kembali Nanti kita isi langsung full Jadi, triknya sederhana saja ya Nggak pakai obat-obatan Cuma, pergantian air bawah Kurangi sampai sekitar 30-40% Habis itu langsung Kita tambah air Sampai kita sirkulasi Katakanlah, satu harian ya Biar benar-benar Kadar amoniaknya turun Dan ikan bisa berjalan dengan normal lagi Dan sehat Oke, itu saja Rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan info yang sedikit dan sederhana ini Bisa menginspirasi Pembudidaya gurameh di seluruh Indonesia Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Subscribe gratis Tidak mengurangi apa-apa Hanya klik subscribe Lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa Gratis Ingat itu Gratis Saling berbagi Agar channel ini Terus terbangun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton